C, numpang tanya, ini masuk ada banyak perkampungan Cina di sini? Masuk sana gitu ya? Masih banyak rumah-rumah di dalam? Ini gunung ya? Oh cuman gunung aja? Oh ini jadi bukan rumah-rumah, komplek biasa gitu Ini di sekitaran sini ada kayak semacam pekong besar, nggak tahu masuknya lewat mana D, kalau masuk pekong ini lewat mana? Ini jalan buntu Ini jalan buntu? Iya atasnya rumah makan atasnya Kalau yang masuk sini lewatnya mana? Abang mau kemana? Mau lihat pekong ini besar Oh mau lihat pekong ini? Ada jalan? Ada jalan Abang mau lihat pekong ini kan? Balan atas ya di sini Nah di atas ini ternyata ada tempat kantin Tuh banyak sekali tempat kantin di sini Jadi kayak semacam Woodcock Ya tempat makan di sini Woodcock Ini banyak tempat makan Tadi ketemu warga Melayu ini yang mau makan Tapi ini biasa dipakai untuk tempat makan Nah yang akan kita tuju Yang akan kita lihat dari dekat ini adalah Ini pekong besar ini Ini banyak sekali warga yang ngunjungi Wow Ini kalau dari bawah tadi yang sebelah tanah Dari sebelah kanan kita yang dari bawah ini Baru kelihatan ujung atasnya aja Karena ini berada di ketinggian Dan setelah kita berada di atas Kita bisa lihat secara detail Secara dekat selasanannya semacam ini Ini luas sekali Apa namanya Pelatarannya ataupun halamannya luas sekali Ini ada yang naik Kita mau juga naik juga Dan seperti yang saya katakan tadi Di dekat dengan pekong ini Yang sebelah sana Yang tadi saya tunjuk itu adalah Food court Tempat makan Jadi banyak tempat-tempat gerai makanan di sana Terus ada tempat duduknya ramai gitu Nanti kita tinggal pilih Ini jadi di atasnya Wow Kayak gitu Saya nggak bisa lihat Nggak terlalu jelas gambarnya Nih Wow Begah sekali di sini Ini sebelah kanan ada halamannya Nah ini ada halamannya Di depan juga ada halamannya Nah ini tetapi tertutup dalamnya Ini kalau lihat dari atas Ini masih baru-baru Ini masih Kelihatannya baru dibangun gitu Coba kita lihat dalamnya Nah ini Kayak gitu dalamnya Oke jadi dari sini Nanti saya akan coba lihatkan ke kalian Ada sebuah perkampungan Itu sebagian adalah warga Tionghoa Nanti kita akan coba ke sana Kita liput Seperti apa suasana perkampungan Hamoy Yang ada di sekitaran kota Singkawang sini Jadi di sini nih Ini ada rumah warga Tionghoa Ini banyakan petani di sini Rumahnya itu agak jauh-jauh Tapi di dalam-dalam situ Ini sore hari di persawahan warga Tionghoa Ada yang nanam Perong Ini kayaknya mantap-mantap Pertaniannya di sini Ini rencana mau ditanam apa nih kok Hah? Tanam pare Oh pare Itu lah nanti susah pasang tali lagi Iya betul Dibotokkan dulu Nanti nggak susah pas di sini tanam ya Tapi ini biji belum dimasuk nih? Udah semai dah Udah semai dah Udah semai sudah tumbuh dah Kalau sempat sih sore mau tanam Iya Wah rapi sekali ya Sok ya Suka lihatnya Ini memang harus dikasih galangan tinggi gini ya Ini kurang tinggi ya Ini kurang tinggi Nggak pernah Ambil buah di dalam ini Ini airnya Pas waktu hujan lebat yang kemarin ada kebanjiran tuh Yang di Singkawang depan Bukan ini Oh bukan ini Oh tahun-tahun kapan? Tahun kemarin Oh tahun kemarinnya lagi? Ya ya Bukan tahun ini? Tapi kemarin kan Singkawang ada juga yang kebanjiran tuh yang dekat dengan apa tuh? Sini nggak bisa jalan tuh Oh kalau pas banjir itu kemarin Tengah bulan matikah kali aja kemarin Wah Untung itu gacang tak mati ya Itu tunggulan juga gak? Iya Itu semua mati Karena Kalau Karena 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 laun Dia punya pucuk Pasti mati Pasti mati tuh Asal pokok sudah Sudah ratai gitu kan Nampak air gitu habis lah Habis ya Tapi kalau masih di sini Sebelah sini Nggak kena sampai akar mungkin Nggak kena sampai batang Nggak apa-apa kali ya Nggak Nggak Kalau sampai sini ya Kalau masih nampak sawi ini kan Nggak Nggak Kalau susun enggak Kasih lampu-pubu ya Iya Ini dikasih apa ini? Abu ya Abu atau apa ini? Abu Tai ayam Ada abunya juga enggak? Ada ya Tai ayam kan basah Kita kasih andok kan Jemput abu Oh gitu Kalau kan tak bisa Ya bener Dan ini tanahnya jenis tanah apa nih ko? Kalau nggak salah Tanah putih ya ceritanya ya kayaknya ya tanah hitam tanah hitam tapi bukan gambut ya kalau di sini ya bukan ini yang ini kayaknya ini apa nih biji apa nih Oh sawi Oh jadi ini nanti ya betul nanti jadi tumpang sari dengan apa namanya pria pare ya Tumpang itu nanti sudah potong ini warnanya buah warnanya buah Wow mantap gitu ya jadi satu tempat ini bisa menghasilkan dua jenis nanti setelah pari kira-kira apa kalau tengoklah biasanya setelahnya biasanya di apa di tanam apa kalau biasanya hantam tiga kali atau dua kali ada dua kali pare terus Oh cincang lagi ya pare kan sudah cabut kan dibiarkan kalau lintar nampak bahan kan lempakan bahannya gitu coba susah lah pasangannya iya kok sendiri nggak ada temen ada adiknya tak sempat nggak sempat tapi biasanya ada temennya ya adik ini kemarin bekas apa nih makanya simulua orang iya betul kemarin bekas apa ini bukan ngai tanam apa itu duduk deh kemarin ada tanam timun Oh timun tapi timun biasanya kan enggak perlu pakai ini kan Sok harus pakai ini nggak biat mah biat dia jalan gitu wah kalau sebuah iya betul kalau pengairannya gimana enggak susah kasih nih susah Oh gitu ya tapi setidaknya ada juga air air yang bisa dipakai untuk nyiram sini ya di aliri Oh itu pakai itu Oh ada sumur di situ Oh jadi nanti itu langsung bisa di ada tiap berapa baris ada sumur gitu ya dengan siapa Sok namanya Sok Akyat 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 ini warga Hangmoy sini ya Luwanko Luwanko namanya Luwanko Oh perkampungan Luwanko ini Pakgung Hangmoy masih kesana lagi kalau sini apa namanya tadi Luwanko itu warga Tionghoa semua semua ya punya marga apa dulu Oh siang cin siang cin Oh marganya siang cin oh kan beda-beda ya kok ya beda-beda ada siang cin ada siang bong ada siang jap Oh siang namanya itu atau marga banyak lah di sini siang in apa nanti siang cin kalau yang tadi itu ada wihara itu namanya wihara berapa besar tuh gimana itu depan situ itu kelihatan tuh itu wihara atau pekong 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 apa apa namanya Oh Pak kung kalau hari hujan jangan jalan sini jangan senang umum ya masuk kulit dan Oh ya kalau hari kalau entah acap hari ini hujan besok besok sore bisa jalan Oh gitu cepet kering maksudnya tengok makanya ada tuh ada kurang-kurang apa tuh kemarin kan itu masih ada air orang lalu Oh lewatnya sini ya kan lekat lah enggak putar ke sana jauh lagi enggak ambil jago mau di sini yang sudah potong Oke makasih banyak informasinya ya saya mau lanjut jalan izin untuk YouTube ya Oke kita lanjut jalan lagi jadi pertalian warga Tionghoa nya yang ada di kota Singgawang ini semacam ini nah ini ada sawi di sebelah kita ada pare depan kita ada sawi jadi banyak macam lah di sini yang ditanam oleh warga Tionghoa ini ada jeruk sambal ya bukan jeruk nipis ini ada jago ini kita lihat rumah-rumahnya di sini ini lagi ngerjakan apa nih bersih-bersih apa bersih-bersih potong apa jambu pohon jambu itu dia punya batang tinggi ini belakang pertanian kita kasut bukan orang punya orang punya yang ini ini nggak punya itu adik-adik-adik-adik jadi banyak ditanami apa namanya sayur terong ya kalau terong ini ada jeruk apa nama jeruk Bali jeruk besar Wow ini udah masuk perkampungan apa namanya kampung apa namanya ini ini kan Luwanko Luwanko itu bahasa Cin ya bahasa Tionghoa ya Luwanko artinya ini apa kalau bisa kasih tahu aku sih nggak nggak sekolah nggak paham Luwanko nama kampungnya Luwanko kalau anak-anak sekolah juga di yang sana itu Luwansan Oh sana Luwansan Luwanko di sana lagi Hangmoy jadi kalau sore-sore gini udah selesai kerja di sawah bersih-bersih rumah gitu ya ya ada kerja-kerja jadi rata-rata mereka kerjanya di sawah semua di pertanian gitu di pertanian pertanian nanam sayuran segala macam lah istilahnya ya Oke makasih ya saya coba lanjut jalan ini kan bisa tempur di kulur di kulur di hangmoy pun bisa ini tanaman pepaya nya cantik-cantik hai 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 keугatan Hai Hai euro selamat menikmati 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 selamat menikmati